Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bos Bos Kusuma Berjumpa kembali dengan saya di channel Boy Kusuma Kali ini titipan jual lagi Dari Om Julianto, teman saya, sahabat saya Di satu unit Isuzu Panther Royal Tahun 99 Ini pajaknya juga masih panjang Panjang ya, sampai 2024 Nopol H Salatiga Nopol H Salatiga Untuk pajak pertahunannya Dia murah Rp. 600 ribuan Untuk jumlahnya dia Rp. 800 ribuan Mobilnya cakep ya Dilihat dari fisik Dia velgnya sudah Velg racing Untuk bannya juga tidak ragat Panther Royal ini Belum yang New ya Teman-teman Jadi belum Double blower Masih single blower Untuk lain-lainnya Masih sama persis Untuk catnya dia Rp. 2 kali Cuma ada sebagian Bodi yang masih kaleng Seperti yang di depan ini Ini bodinya masih kaleng Bagi teman-teman yang berminat dengan mobil ini Nanti saya kasih Nomor dari pemilik mobil ini ya Langsung di nego-nego Monggo Mobil ini Kata beliau dibuka harga dengan harga Rp. 65 juta Nego sampe deal Monggo Mobilnya cakep Warnanya Merah Merah solid Bodinya Masih ada kalengnya Ini kotor ya teman-teman Mobilnya Kotor belum dicuci Dia Minta Tolong ke saya untuk Mereview mobilnya Nah bagi teman-teman semua Monggo Yang sedang mencari Panther Dengan kondisi yang cakep Nah ini Kondisinya cakep Untuk lampu-lampu Dia masih original Lampu Sainnya juga Masih bagus kondisinya ya Ini Mika Hilogen Kaca Untuk logo Isuzu Masih terpampang Dengan baik Kondisi depannya Ini Ada sedikit Lecer sedikit Untuk Bampernya Dia besi Teman-teman Bampernya besi Untuk Bodinya Bodi depan Cup mesin Overfinder Kanan-kiri Dia masih Full kaleng Deng Nol Dempul Juga Masih kaleng Masih kaleng Ini Ada Dempulnya Dikit Untuk Velgnya Dia Kita Lihat yuk Velgnya Dia menggunakan Ben ukuran 205 50 ZR 17 Nireng 17 Dan Outside Nah ini Seperti ini Kondisi Banyak Masih Cukup tebal Kolong-kolongnya Seperti ini Teman-teman Yang Masih Mobil ini Kotor Ya Mobilnya Kotor Bagi Teman-teman Yang Menyimak Video Ini Luangkan Waktunya Untuk Klik Subscribe Agar Channel Ini Berkembang Terus Ya Teman-teman Semakin Maju Dan Tentunya Semakin Berkah Barukah Untuk Kita Semua Amin Kita Ketak Bodinya Yuk Bagian sini Ada Dembul-dembul Tipisnya Ya Cetnya Dua Kali Cetnya Dua Kali Oke Kita Cek yuk Bagian Interiornya Seperti Apa Untuk Door Trim Dia Belum Power Window Masih Engkol Disini Ada Handrest Speckernya Dia Ditutup Ya Ini Kayaknya Enggak Ada Speckernya Untuk Bahannya Dia Soft Touch Untuk Setirnya Dia Ori Bawaan Speedometernya Sudah Ada RPM Sudah Double Kilometernya Tertera 300.000 Untuk Dashboardnya Dia Standar Kondisinya Cukup Baik Untuk Kisih-kisihnya Dia Seperti Ini Kondisinya Sudah Sewajarnya Penter Tua Kondisinya Seperti Ini Untuk Karpetnya Dia Bawa Nori Transmisinya Enggak Oblak Ini termasuknya Kalau penilaian Saya Transmisinya Masih Bagus Masih Bagus Untuk Joknya Dia Di Cover Entah Orinya Ada Atau Tidak Kita Cek Coba Sepertinya Ini Cuma Di Balut Cover Di Bagian Tekah Ada Console Pop Universal Untuk Plavonya Original Sepertinya Ini kondisinya Kondisinya Teman-teman Sandvisor Kanan Kiri Ada Komplet Untuk Jok Bagian Tengah Dia Sudah Diganti Dengan Jok Epi Di Bagian Tengah Sini Ada Hand Rest Jok Bagus Untuk Jok Bagian Belakang Hadap Depan Nah Ini Jok Original Yang Ini Teman-teman Jadi Jok Orinya Dipindah Ke Belakang Lalu Yang Di Tengah Ini Diganti Jok Epi Di Bagian Door Trim Belakang Disini Ada Asbak Rokok Baik Di Bagian Kanan Maupun Di Bagian Kiri Dan Ini Masih Engkol Semua Ini Untuk Buka Tutup Pintu Jendelanya Kita Cek Kolong 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 Mod Mobil Pemakai Mobil Pribadi Sehingga Mobil Kita Review Apa Adanya Kolong 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 Seperti Ini Sasis Utuh Sasis Otuh Ban Belakang Masih Tetuh 50% Kolong 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 seperti ini ya yang pasti mobilnya lebih cakep lagi ya dirapi-rapikan sedikit di salon kita cek bagian ruang mesinnya bismillah sembari kita cek ruang mesinnya kita hidupkan mesin posisi pintu terbuka ya Bismillahirrahmanirrahim untuk stasionernya dia di angka 700 RPM normal ya di bagian sini ada jam kita cek ruang mesinnya untuk mesinnya dia sudah 2500 cc direct injection seperti ini kondisinya teman-teman kita coba kita geber ya hai 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 mesinnya nggak ngepos ya untuk porsairnya normal nah ini temperaturnya normal AC-nya dingin sudah poster ya posternya normal remnya normal kondisi ruang mesin ya perlu di salon lah teman-teman untuk apron-apronnya utuh enggak bekas lakang enggak bekas insiden di bagian kap mesin tidak ada peredam kondisinya masih kinclong bagus masih utuh ya oke begitu saja review saya teman-teman mengenai Isuzu Panther Royal tahun 99 ini mobilnya juga harga dengan harga 65 juta bagi teman-teman yang berminat Monggo nanti sekalian negosiasi dengan pemiliknya saya kasih nomor telponnya apabila ada salah kata atau ucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya kita jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh